Ad dhamba ing tuso Ad dhamba ing tuso bal balik Yasturuhu nutupi sopoh Allah Yasturuhu nutupi sopoh Allah Ing dhambi Ketika seorang hamba itu berbuat dosa Allah tidak menampakkan dosanya itu Kesalahannya itu di hadapan orang lain Tetapi Allah menutupi Gak ada orang yang tahu Yang tahu perbuatan dosa seseorang itu Ya orang tersebut Dan Allah Jadi jangan mengira Kalau ada orang ketok Alim ketok meneng Ketok gak duit dosa Terus dia memang gak punya dosa Semua orang pasti punya dosa Semua orang pasti punya kesalahan Hanya Allah Sedang menutupi aib kita Allah sedang menutupi kesalahan kita Sehingga orang lain tidak tahu Kalau kita itu berbuat Salah Ditutupi oleh Allah Gak dituduh-tuduh Dengan harapan Dengan harapan Ambanya itu segera menyadari Akan salahnya dan mau bertau Bertau Tidak dituduh-tuduh Terus kok gak leren-leren Nah itu Ditegur dengan cara yang lain Wala yu'aki buhulan orang nyiksa Sopo Allah Yang abdin Ajilan Ajilan Kelawan cepat-cepat Tidak langsung orang berbuat salah Orang berbuat dosa itu langsung Kemudian disiksa Enggak Orang berbuat Orang minum-minuman keras misalnya Mendem Enggak langsung seketika itu juga disiksa Enggak Tapi yang jelas dia sudah punya tatatan dosa Bisa jadi Siksanya itu Siksa dunia dan juga siksa akhirat Siksa dunia misalnya Kalau orang itu minum-minuman keras Oplosan Narkoba Organ-organ tubuhnya dibuat rusak Organ tubuhnya dibuat rusak Ini Siksaan dunia Nanti siksa akhirat Beda lagi Jadi kalau siksa dunia ini Mungkin DP lah istilahnya itu Kayak panjer disik Sopor roh Dia mau bertobat Orang berbuat zina misalnya Enggak ketahuan Enggak dikasih Siksa dulu Mungkin orang bersenang-senang Karena merasa enggak ketahuan Maka dia keterusan berbuat dosa Tapi Allah Ya tinggal dua pilihan Kau tobat Ayo terus Jadi kan Kau milih Nek tobat Tak terima Tapi Nek bawa terus Nah jadi Seperti itu Artinya Artinya Semua yang dilakukan Oleh hambanya Oleh makhluknya Oleh hambanya Itu Tidak mungkin keliru Tidak mungkin keliru Tangan pernah berbuat apa saja Itu sudah ada catatannya Mulut kita mengucapkan Apa saja itu Tidak ada catatannya Kaki dibuat melangkah kemana Tidak ada catatannya Jadi enggak mungkin keliru Melangkahkan kaki ke pengajian Misalnya Tidak mungkin dicatat Melangkahkan kaki Orkes misalnya Tidak mungkin Jadi tidak mungkin Allah menyianyikan hambanya Wahu kialan diceritakan Wahu kialan diceritakan Apa anna Adam Aleyhis salam Sedunikan jenak Nabi Adam Aleyhis salam Iku kola dawuh Sapa Adam Kola dawuh Sapa Adam Inna Allah Hasdunik Allah Inna Allah Hasdunik Allah Iku aqta Paring Sapa Allah Umata Muhammadin Ing umate Kanjeng Nabi Muhammad Jadi kata Nabi Adam Sesungguhnya Allah itu Memberikan umat Muhammad Empat kemuliaan Yang karena Empat kemuliaan ini Sampai membuat Nabi Adam Iri kepingin Dati umate Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Adam Iri kepingin Dati umate Kanjeng Nabi Iri kepingin Dati umate Kanjeng Nabi Kok malah Menyianyakan Kesempatan ini Nabi Adam Kepingin Dati umate Kanjeng Nabi Padahal Nabi Sesungguhnya Allah memberikan Empat kemuliaan Kepada umat Muhammad Yang tidak Diberikan Kepadaku Kata Nabi Adam Ikdaha utawi Salah sijine Arba ukaromat Ikdaha utawi Salah sijine Arba ukaromat Iku Kobulut Taubati Diterimone Taubatku Diterimone Taubatku Karena Sopo umat Muhammadin Fikullimakanin Ing dalem Saben-saben Panggonan Ing dalem Saben-saben Tempat Fayuk Balu Moko Ditrimo Fayuk Balu Moko Ditrimo Opo Taubatuhum Taubate Ummatuh Muhammad Kata Nabi Adam Yang pertama Kemuliaannya Adalah Allah Hanya Menerima Taubatku Ketika Aku Berada Di Kota Mekah Sementara Umat Muhammad Dimanapun Mereka Bertobat Maka Taubatnya Diterima Oleh Allah Sementara Nabi Adam Hanya Diterima Ketika Bertobat Di Kota Mekah Itu Pun Setelah Ratusan Tahun Bagaimana Kita Ketahui Ketika Nabi Adam Melanggar Larangan Allah Untuk Tidak Memakan Buah Kulti Beliau Diusir Dikeluarkan Diturunkan Dari Surga Diturunkan Ke Bumi Dan Diturunkan Itu Tidak Kumpul Dengan Istrinya Tidak Kumpul Dengan Ibu Hawa Nabi Adam Diturunkan Di India Sementara Ibu Hawa Diturunkan Di Jeddah Bayangkan Satunya Di Uncal Nonang India Istrinya Dan pada Waktu itu Kan Belum Ada Manusia Yang Lain Baru Mereka Berdua Oke Nabi Adam Menyesali Perbuatannya Itu Nangis Nangis Setiap Hari Dungu Rabbana Zulamna Anfusana Baillam Tawbirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khosirin Ambil Nangis Nabi Nangis Nabi Turut Dalan Melaku Gak Kepeduk Sopo Sopo Gak Ketemu Sopo 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 Setelah Sekitar 450 Tahun Nabi Adam Umuri Sewu Tahun Jadi setelah Menjalani Pertobatan Selama 450 Tahun Dan Nabi Adam Tiba Di Kota Mekah Barulah Allah Menerima Taubatnya Nabi Adam Itu pun Setelah Nabi Adam Mencatut Menyebut Namanya Nabi Muhammad Ya Rabbi Khaki Muhammadin Wahai Tuhanku Dengan Haknya Nabi Muhammad Barulah Allah Menerima Taubatnya Nabi Adam Jadi Setelah 450 Tahun Itu pun Di kota Mekah Umat Muhammad Taubat Gak Perlu Nang Mekah Nang Dia Sampai Ngelakoni Duso Nang Gone Jombang Tawbati Nang Jombang Insya Allah Diterima Sampai Ngelakoni Duso Nang Gone Watu Galuh Tawbat Nang Watu Galuh Insya Allah Diterima Gak Perlu Nang Mekah Kesewen Name Nang Nang Mekah Nang Nang Tuku 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 Tiket Ngurus Paspor Ngurus Visa Gorung Sempat Taubat Matai Ndisi Jadi Itu Kemuliaan Yang Pertama Taubatnya Umat Muhammad Diterima Dimanapun Mereka Berraubat Wasaniyatu Tawi Yang Kedua Ikuku Ani Stune Ingsun Ikukuntu Ono Ingsun Ono Ikulabisan Wongkang Nganggu Pakaian Ketika Aku Melakukan Maksiat Ketika Aku Melanggar Larangan Allah Aku Dalam Keadaan Berpakaian Kata Nabi Adam Falamma Soytu Moko Nalikane Maksiat Ingsun Falamma Soytu Moko Nalikane Maksiat Ingsun Sa'alani Ndadi Aken Shabu Allah Ingsun Ndadi Aken Uryanan Halimudo Telanjang Ketika Aku Bermaksiat Kepada Allah Aku Melakukannya Dalam Keadaan Berpakaian Tetapi Ketika Aku Melakukan Dosa Itu Berpakaian Ketika Aku Melaksanakan Allah Menghukumku Aku Dijadikan Telanjang Sehingga Tampak Aurat Auratku Jadi Ketika Disangsi Ditakdir Oleh Allah Nabi Adam Dalam Keadaan Tidak Berpakaian Alias Mudoh Wa Ummatu Muhammadin Utawi Ummatin Nabi Muhammad Kalau Nabi Adam Melakukan Maksiat Dalam Keadaan Berpakaian Kemudian Allah Telanjangi Maka Umat Muhammad Sebaliknya Mereka Bermaksiat Dalam Keadaan Telanjang Tapi Allah Tetap Menutup Mereka Dengan Pakaian Sehingga Wang Mariano Lapo Gak Ketoro Wang Marizino Gak Ketoro Nek Marizino Gak Ketoro Padahal Mang Zino Telanjang Mudah Mudah Tapi Setelah Itu Berpakaian Dan Allah Tutupi Perbuatannya Tadi Sementara Nabi Adam Sebaliknya Bermaksiat Mangan Buah Huldi Dalam Keadaan Berpakaian Tapi Allah Hukum Kemudian Ditelanjangi Jadi Itu Kemuliaan Yang Kedua Allah Menutupi Ketelanjangan Kemaksiatan Umat Muhammad Wasali Satu Tawi Yang Ketiga Wasali Satu Tawi Yang Ketiga Iku Lama Asoytu Nalikane Maksiat Inxun Lama Asoytu Nalikane Maksiat Inxun Farroko Mokomisah Sopo Allah Farroko Mokomisah Sopo Allah Baini In Dalam Antarani Inxun Wabaina Imro Atilan Antarani Bucu Wadun Inxun Wa Ummatu Muhammadin Utawi Ummatin Muhammad Iku Ya Sunnah Kodom Maksiat Sopo Ummat Allah In Allah Wala Yufarriku Lan Oram Misah Sopo Allah Bainahum Antarani Ummat Muhammad Wabaina Azwajihim Lan Antarani Bucu Bucu Watone Ummat Yang Ketiga Kata Nabi Adam Ketiga Aku Berbuat Maksiat Allah Memisahkan Aku Dengan Istriku Dengan Hawa Dipisah Satunya Diturunkan Di India Satunya Di Kota Jeddah Dalam Kondisi Sendirian Tidak Punya Siapa Siapa Waktu Itu Belum Ada Manusia Sama Sekali Belum Ada Manusia Yang Lain Saya Ini Enak Nanti Nanti Petok Menung So Ketok Menung So Enak Nanti Sumatera Papua Kalimantan Kalimantan Sudah Tapi Umat Muhammad Berbuat Maksiat Gak Dibisa Kumpul Kecuali Singlanang Di Penjara Singlanang Di Penjara Ya Sementara Pisah Disambang Tiap Minggu Nyambangi Sing Weto Lagi Nabi Adem Nabi Bawa Gak Nyambangi Bia Nyambangi Waktu Warrabiatu Warrabiatu Tawi Yang Keempat Iku Anistune Inksun Iku Asaitu Ya Maksiat Inksun Pil Jannati In Dalam Suarga Fa Akhrojani Moko Ngetokno Moko Mengeluarkan Sopo Allah Inksun Minha Saking Jannah Wa Ummatu Muhammadin Utawi Ummatu Muhammad Iku Ya Sunnah Iku Ya Sunnah Maksiat Iku Ya Sunnah Podoh Maksiat Sopo Ummatu Muhammadin Diluar Di luar Surga Tetapi Allah Tetap Akan Memasukkan Mereka Kedalam Surga Ketika Mereka Mau Bertobat Lu Enak Tadi Umat Muhammad Kurang Kurang Dilebukno Kabeh Bahkan Dijamin Oleh Kanjeng Nabi Kullu Umat Yadak Ulun Al Jannah Kabeh Umatku Bakal Merbus Wargo Ilaman Apa Kejopo Wong Singkak Gelem Dijamin Oleh Kanjeng Nabi Pokoknya Gelem Merbus Wargo Tak jamin Kabeh Masuk Kecuali Wong Singkak Gelem Koros Sahabat Takok Kok Enak Keminyak Gelem Melbus Wargo Sinten Nabi Man Ata'ani Dakhul Al Jannah Waman Asoni Fakot Aba Wong Singk Ta'at Marang Ingsun Dakhul Al Janah Melbus Wargo Ta'at Melbus Wargo Waman Asoni Wong Singk Maksiat Singk Durhaka Karu Ingsun Fakot Aba Ya Iku Wong Singk Gak Gelem Jadi Itu Dijamin Kurang Apa Wal Makolah Tustamin Atwal Isruna Utamim Makolah Yang Ke 28 Iku An Hatim Al Asami Saking Hatim Al Asam Rahim Allah An Nahus Sunih Hatim Iku Koladawuh Sopo Hatim Man Utawi Sapani Wong Iku Sorrafa Minggu Iku Sorrafa Minggu Berpaling Sopo Man Arbaan Ing Papat Ing Perkoropapat Barang Siapa Yang Berpaling Dari Empat Perkara Menuju Empat Perkara Yang Lain Maka Dia Akan Menemukan Surga Kata Kata Hatim Apa Saja Itu Empat Perkara Aite Gesi Man Utawi Sapani Wong Man Utawi Sapani Wong Iku Taroka Ninggal Sopo Man Ninggal Sopo Man Arba An Ing Perkoropapat Wat Wajah Lan Madep Sopo Man Ila Arba In Maring Perkoropapat Wajah Da Moko Nemu Sopo Man Al Jan Nat Ing Swargo Al Jan Nat Ing Swargo Apa Saja Empat Itu Rupane Anna Mut Turu Anna Mut Turu Ilal Kobri Maring Kuburan Maksud Nya Apa Ini Bian Taroka Kelawan Yenta Ninggal Sopo Man Roh Hatan Naumi Ing Ena Et Turu Roh Hatan Naumi Ing Ena Et Turu Wata Wata Wajah Halan Mad Sopo Man Ilar Roh Hat Hi Maring Ena Et Turu Vil Kobri Ing Dalem Kuburan Bian Bian Amila Kelawan Yentong Amal Sopoman So Lihan Ing Amal Soleh Li Ajlihi Krono Arai Kubur Jadi yang Pertama Meninggalkan Roh Hatan Naumi Orang Tidur Itu Mesti Nikmat Orang Tidur Itu Mesti Nikmat Tetapi Banyak Orang Yang Mencari Enaknya Tidur Di Dunia Tanpa Memikirkan Enaknya Tidur Di Kuburan Banyak Orang Yang Kepingin Hidup Enak Tapi Jarang Yang Mencari Mati Enak Nah Ini Maksudnya Begitu Banyak Orang Yang Mencari Tidur Enak Di Dunia Tapi Jarang Yang Berpikir Tidur Enak Di Kuburan Caranya Gimana Supaya Bisa Enak Tidur Di Kuburan Nah Tadi Katanya Dengan Cara Meninggalkan Enaknya Tidur Di Dunia Karena Ingat Tidur Di Kuburan Dengan Cara Apa Dengan Cara Amal So Soleh Dengan Cara Berbuat Yang Baik Berburu Berlomba Lomba Mencari Enaknya Tidur Di Dunia Tuku Kasur Seng Ngempuk Entul Entul Nah Kasur Entul Entul Ya Tadi Yang Harganya Puluhan Juta Karena Demi Untuk Mencari Enaknya Tidur Di Dunia Padahal Nanti Kalau Sudah Masuk Kuburan Kasur Seng Entul Entul Tidur 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 Entul Entulan Anak Jadi Itu Jadi Mestinya Dibalik Cari Nanti Supaya Dik Gwone Kuburan Kubu Antal Seng Tentu Bukan Bantal Bantal Kapuk Tidak Sekarang Ini Orang Hanya Mencari Kuburan Yang Baik Bukan Bekalnya Bukan Amal Soleh Tapi Duit Makanya Sekarang Ini Banyak Kuburan Kuburan Mahal Di Karawang Itu Ada Kuburan Ada Pemakaman Namanya San Diego Hills San Diego Hills Nah Disana Harganya Per meter Mahal Ya Mungkin Sudah Permeternya 10 Juta Yang Disana Dikubur Disana Pasti Orang Orang Kaya Karena Mereka Beli Berlomba Lomba Mereka Menghias Kuburan Jadi Di Model Model Ada Yang Habis Satu Miliar Untuk Menghias Kuburan Mungkin Karena Yang Meninggal Itu Bombay Cino Cino Pengusaha Pengusaha Jadi Ada Kaplingan Kuburan Jadi Kuburan Kaplingan Ya Terus Itu Mungkin Jerune Ya Tidak AC Jadi Biar Tidak Panas Pengguni Kuburannya Terus Tidak Apa TV Kira 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 Gambar Mewah Kuburan Tapi Amalnya Tidak Soleh Amalnya Tidak Pancet Tidak Pecuti Malaikat Walaupun Kuburannya Wapi Duit Kira Kira Gampang Malaikat Dikai Duit Malaikat Malaikat Maka Larmun Nah Jadi Yang Pertama Itu Meninggalkan Nikmatnya Tidur Di Dunia Untuk Mencari Nikmatnya Tidur Di Kuburan Dengan Cara Melakukan Amal Soh Amal Soleh Wal Faqra Wallahu Alhamdulillah Bishawab Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitan Al-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Ya Rabbil Al-Rahman Ar-Rahim Imaniki Yawm Iyagana Abudu Iyagana Nasta'inu Dinasirat Nasta'kima Sirat Al-Ladzina Nantani Wajib A'udhubi Alayhi Wala Palli Nabi Wafirli Wali 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 Wali